Intro Bersinar di Thailand, Persib wajib pulangkan Tironi Delfino Detik-detik bojan hodak, teken kontrak baru bersama Persib Teddy Cahyono ungkap rahasia besar hengkangnya Hen Hen Herdiana Bersinar di Thailand, Persib wajib pulangkan Tironi Delfino Masa depan, Tironi Gustavo Delfino bersama Persib Bandung berada di ujung tombak Pasalnya, hingga saat ini, masa depannya tersebut tidak mendapatkan kepastian dari Persib Bandung Diketahui sebelumnya sebagai pemain Persib, Delfino yang masih mendapatkan kontrak terpaksa dipinjamkan setelah pelatih bojan hodak Tidak memasukkan namanya ke dalam skenario permainan Liga 1 musim 2023-2024 Alah hasil pemain berkeluarga negara, Spanyol itu dipinjamkan ke klub utama Thailand, Rajguri Football Club Sebab pangeran biru mendatangkan pemain asing baru yaitu Stefano Beltreme sebagai penggantinya Di sisi lain, hodak pun angkat tangan dan mengaku tidak mengetahui masa depan anak asunya tersebut bersama Persib Sebab sebelum kedatangannya, Delfino merupakan pemain bawaan pelatih Luis Mila Aspas Saya tidak tahu mengenai hal ini, Anda harus menanyakan ini pada petinggi manajemen Karena saya tidak tahu seperti apa kontraknya Ujannya saat diwawancarai Oleh karena itulah, sebagai pelatih Persib, Pohodak hanya meminta bersabar dan menunggu keputusan dari pihak manajemen Teddy Cahyono, yakni selaku Sporting Direktur PT Persib Bandung, Bermartabat atau PBB Selama berada di Persib sendiri, Delfino sebenarnya baru mencucipi satu pertandingan Sebab dilaga debunya bersama Pangeran Biru, dirinya mengalami cedera tendon agilis Saat melawan Madura United pada 2 Juli 2023 Dengan adanya hal itu, kontrak Delfino yang baru terjalin dengan Persib Bandung di awal kompetisi Liga 1 2023-2024 ini Tidak pernah dituntaskan karena dirinya harus menjalani masa-masa pemulihan di Spanyol Pemain Persib Bandung yang saat ini dipijapkan itu pun merasa menempati posisi starting line-up di klub barunya Pemain asal Spanyol tersebut saat ini menjadi bagian dari klub oranje Liga Thailand, Rajpuri LC Sejak bergabung bersama Rajpuri LC, Tironi Delfino merasa meraih impresi yang baik di hadapan tim pelatih Yang menjadi starting line-up untuk 2 pertandingan berturut-turut Pertama, Tironi Delfino menjalani laga debutnya bersama Rajpuri LC melawan Nakon Patom United LC Pada laga tersebut, Tironi Delfino bahkan bermain untuk waktu penuh 90 menit sebagai playmaker Setelah itu, sang pemain kembali mendapatkan kepercayaan pelatih Gonzales Pena Detik-detik Bojan Hodak taken kontrak baru bersama Persib Pelatih terbaik BRI Liga 1 2023-2024 Bojan Hodak akan bertahan di Persib Bandung Kontrak pelatih berusia 53 tahun ini diperpanjang karena sukses mempersembahkan gelar juara Bojan Hodak sendiri mengaku sudah menerima tawaran Persib Bandung Klub sudah mengirim saya kontrak, ada satu hal teknis kecil yang harus diubah Lalu saya akan melakukan tanda tangan Tapi kami sudah menjalin kesepakatan Katanya di situs resmi kompetisi Pada masa pramusim, Bojan Hodak berkesempatan melakukan perombakan squad Namun, sosok asak Kroasia ini tidak akan mengubah terlalu banyak komposisi tim juara Dirinya membuat sekitar 90% pemain akan direkomendasikan untuk bertahan Bojan Hodak juga menyebut akan mempertahankan 90% squadnya Ada pun pemain yang akan dilepas, Hodak pasti punya pertimbangan untuk mencoret beberapa nama Karena dianggap tak menunjukkan performa terbaik Publik pun akan mengetahuinya di jendela transfer mendatang Selesai kompetisi, Bojan Hodak pun memotoskan mengisi liburan dengan pulang ke kampung halaman Dia mengaku akan menikmati libur musim panas bersama keluarganya Bojan mengaku tak punya banyak waktu untuk beristirahat Karena itulah pada musim ini, ia akan dimanfaatkan untuk bertemu dan berkumpul seluruh keluarga Sukses menjuara Liga 1 sendiri menambah panjang daftar sukses Bojan Hodak Sebelumnya, dia juga mampu membawa anak asunya menguasai Liga Domestik Daftarnya mencukup Nompeng Crown, Kemboja pada 2011 Kelantan, Malaysia 2012 Dan Johor Darul Taksi, Malaysia 2014 Bojan juga sempat membawa tim Tals Malaysia menjuarai Piala AFF U19 pada 2018 Teddi Cahyono ungkap rahasia besar hengkangnya Hen Hen Herdiana Dikutip dari laman Tribun Jabar.com, Bekanan Persi Bandung Hen Hen Herdiana Sempat dipinjamkan ke Dewa United di awal Liga 1 musim 2023-2024 Saat itu Hen Hen Herdiana dipinjamkan setelah masuknya Bekanan I Putu Gede Juniantara Rumor ketika itu menyebutkan kalau Hen Hen Herdiana dipinjamkan ke Dewa United agar tak terlalu sering menganggur gara-gara kedatangan I Putu Gede Di pertengahan musim, Hen Hen Herdiana pun balik ke PRC Bandung setelah I Putu Gede kembali ke Bayangkara LC Alasannya tidak lain karena PRC Bandung mengalami krisis Bekanan setelah I Putu Gede diminta untuk kembali ke Bayangkara LC Alasannya, PRC Bandung pun menukar pemain yang dipinjamkan ke Dewa United Robby Darwis yang akhirnya dipinjamkan ke Dewa United sebagai ganti dari Hen Hen Herdiana Kembali dari masa peminjaman, posisi Hen Hen Herdiana di posisi Bekanan tak tergoyakan Pelatih PRC Bandung, Wajan Hodakpo, selalu menurunkan sang pemain sebagai starter di setiap laga Namun ternyata ada sisi gelap di balik peminjaman Hen Hen Herdiana ke Dewa United tersebut Dimana hal ini diungkapkan langsung oleh Deputi COO PT PRC Bandung bermartabal Teddy Cahyono Ia secara terang-terangan mengungkapkan alasan meminjamkan Hen Hen Herdiana ke klub lain pada gelar Liga 1 kemarin Ternyata alasan dari peminjaman itu rupanya bukan semata-mata Hen Hen tidak masuk skema PRC Bandung Melainkan karena ada persoalan non teknis lain Teddy Cahyono menceritakan bahwa awalnya ada kenakalan Hen Hen Herdiana hingga melakukan pelanggaran indisipliner di PRC Bandung Hal itu disampaikan oleh Teddy Cahyono dalam acara ngobat dalam tayangan Youtube Budi Dalton Gobat Official pada selasa kemarin Saat nakannya lagi gambuh, suka telah mendatang ke latihan, mabuk hingga absen dalam latihan Saya dapat masuk dari pihak pemangku jabatan di Persib Saya telpon Hen Hen, sekali saya telpon dia masih sadar Pas kedua hingga seterusnya, saya sadar bahwa ini bukan Hen Hen Herdiana yang saya kenal Saya bilang itu langsung ke Hen Hen, ujar Teddy Solusi untuk menyelamatkan karir dan masa depannya, Persib Bandung pun akhirnya memutuskan untuk meminjamkan ke klub lain Dari Cahyono menyebut, hal itu harus dilakukan sebagai bentuk penyadarkan kembali Hen Hen Herdiana Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!